Intro Shalom adik-adik, gimana kabar hari ini? Kadesi rasa semua pasti sehat-sehat aja. Ingat, stay di rumah supaya kita terjauh dari penyakit. Nah adik-adik, kita mau beribadah di hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, Engkau senantiasa menjaga kami Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami, kami serahkan ibadah kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh Kak Glo dan Kak Sima. Tepuk tangan sama-sama kakak ya. Dari awal ya. Hatiku gira ku akan bernyanyi, hatiku sedih ku tetap bernyanyi. Sebab Tuhan Yesus selalu bernyanyi. Siang dan malam selalu menjaga. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Oke, kita nyanyi lagu lagi ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Di sana ya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Stop, 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 tunggu deh Kak Glo. Kalau kita jalannya lambat-lambat, kira-kira nyampe nggak ya? Ya, kalau kayak gitu kita bisa nggak sampe atau nggak lama banget baru nyampe. Oh, berarti kalau gitu biar jalannya cepet sampe, kita harus sungguh-sungguh ya Kak Glo? Iya, tentunya kayak gitu Kak Asima. Yang sungguh-sungguh ya. Ayo adik-adik kita sungguh-sungguh ya nyanyinya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik kita tedukan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian, dengar Bia panggil nama saya. Dengar Bia panggil nama saya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyi lagu ini dari awal. Dengar Bia panggil nama saya. Dengar Bia panggil namamu. Dengar Bia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. 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 Terima kasih Bapak yang baik untuk menyertaanmu yang tahan jantinya di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan karena hari ini engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firmanmu. Biarlah firman yang kami dengar bisa kami pergunakan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami dapat menaruh Tuhan Yesus Kristus. Banyak tugas ni. Inian 8... Ini 5... Ini berapa ya? Aduh... Hmm... 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 Masih 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 mau kalangnya Masih sama dia aja deh Tadah Tadah Kemus Masih 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 Adik-adik tadi kita lihat ada teman kita lagi kerjakan PR Kalau kerjakan PRnya seperti tadi tuh Sebentar makan Sebentar main-main Kira-kira selesai gak PRnya? Hmm Bisa selesai Tapi lama Bisa juga gak selesai Kenapa? Karena udah keburu bosen Akhirnya PRnya gak diselesaikan Padahal Kalau dari awal dia kerjakan gak main Bisa cepet selesai ya Nah Hari ini kita mau belajar Tentang bagaimana Kita harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu Berat Tuhan Yesus Dulu pernah bawa benda yang lebih berat dari ini Nah Tuhan Yesus Waktu itu bawa satu benda Ada orang yang berteriak ini Hei Raja orang Yahudi Ini Mahkotamu Tuhan Yesus Disuruh pakai mahkota Tapi mahkotanya bukan mahkota yang kayak orang raja Yang bagus itu Kan Tapi disuruh pakai mahkota yang ada duri-durinya Nah Terus Tuhan Yesus disuruh bawa juga benda yang berat Besar Tuhan Yesus harus bawa itu sendiri Ini Kamu bawa Adik-adik tau gak Benda yang harus Tuhan Yesus bawa itu apa Nih Gambarnya Apa? Salib Betul Gambarnya Tuhan Yesus harus bawa salib Tuhan Yesus harus jalan ke bukit Golgota Ketempat Tuhan Yesus mau dihukum Tuhapat Tuhan Yesus mau disalib Dan Tuhan Yesus harus bawa sendiri salibnya itu Salibnya besar Berat Enggak sebanding sama yang kami catarik ini Nah karena berat Besar Tuhan Yesus lelah Kan Tuhan Yesus juga sudah dihukum Banyak luka di badannya Dan waktu Tuhan Yesus bawa salib itu Tuhan Yesus tuh bisa terjatuh sampai tiga kali Tuhan Yesus sedih Tuhan Yesus lelah Sakit Tuhan Yesus bawa salib itu Waktu Tuhan Yesus jatuh bawa salib itu Tuhan Yesus Enggak menyerah Enggak putus asa Tuhan Yesus bangun lagi Dia bawa lagi salib itu Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingat Saya harus menyelesaikan tugas dari Bapak Saya tidak boleh menyerah Saya harus menyelamatkan semua manusia Wah Tuhan Yesus yang tadinya jatuh bangkit lagi Untuk bawa lagi salibnya Untuk bawa lagi salibnya Sampai ke bukit Golgota Karena Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya Kita punya harapan untuk masuk ke langit baru Dan bumi yang baru Nah Dari sini kita mau belajar dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus sungguh-sungguh melakukan tugas yang dari Bapak Kita juga Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh melakukan tugas Nah sekarang kan nih Adik-adik lagi pada belajarnya di rumah kan Nggak ada ibu guru Nggak ada Bapak guru Semuanya ngerjain sendiri di rumah Hanya ditemenin sama Bapak Mama Nah waktu kerjain PR di rumah Tugas di rumah Adik-adik seperti yang mana nih Seperti gambar yang ini Atau gambar yang ini Nah kalau gambar yang ini Mengerjakan tugasnya Semangat ya Mau kerjain tugas dengan baik Yang ini Wah dia males kerjain tugasnya Males kayak yang tadi Cuman mau main sebentar Makan snack sebentar Nah adik-adik mau yang mana Yang ini ya Kalau yang ini mah tetot Aku nggak mau seperti yang ini Nggak baik Kan aku mau belajar supaya Aku jadi anak yang cerdas Nah kalau di sekolah minggu gimana Nih adik-adik mau seperti yang ini Atau seperti yang ini Kalau yang ini tuh Anaknya duduknya baik Seperti adik-adik kali ya sekarang di rumah nih Duduknya manis-manis semuanya Atau seperti yang ini Wah yang ini tuh ada yang main Ada yang sibuk sendiri Siapa yang di sekolah minggu seperti ini Kita berubah ya Sekarang adik-adik mau yang mana Yang ini ya Yang duduknya rapi Duduknya sungguh Ibadahnya sungguh-sungguh Mendengar sungguh-sungguh Waktu kita mendengar dan ibadah sungguh-sungguh Kita akan mengerti Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan Ya kita mau belajar Kita mau berubah Kalau kita ibadah sungguh-sungguh Kita belajar sungguh-sungguh Itu kita sedang mengikuti teladan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tadi waktu di Bukit Bambikul Salib Tuhan Yesus lakukan dengan sungguh-sungguh Kita juga mau lakukan dengan sungguh-sungguh Dan itu juga bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Siapa yang mau mengasihi Tuhan Yesus? Saya, wah pasti adik-adik semua mau mengasihi Tuhan Yesus Yuk kita mau akhiri firman Tuhan Kita mau berdoa Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa sama-sama ya Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Kami sudah dengar firman Tuhan Kami mau belajar Tuhan Untuk melakukan apa yang menjadi tugas kami Dengan sungguh-sungguh Saat kami belajar Saat kami ibadah Kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh Ini bukti bahwa kami mengikuti teladan Tuhan Yesus Dan bukti juga Bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus Mengasihi Papa dan Mama Dan melakukan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik saatnya kita ayat hafalan Kadesi akan menunjukkan gerakannya ya Nanti ikutin Kadesi Ait hafalan terdapat dalam kolose 3 Ayat 2 3 Kolose 3 Ayat 2 3 Gerakannya Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Sekali lagi ya Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Nah adik-adik kita akan lanjut dengan aktivitas Nah adik-adik setelah kalian mendengarkan firman Tuhan Mengenai kesungguhan Nah Kak Heri Kali ini Akan memberikan aktivitas Aktivitasnya gak sulit Tapi kalian harus perlu sungguh-sungguh Nah alat-alat yang disiapkan Kalian boleh siapkan Dadah Gunting Tapi kalau yang belum boleh menggunting Minta bantuan Papa Mama ya Oke Apalagi Kak alatnya Hmm apalagi ya Pensil warna Kakak yakin di rumah kalian banyak pensil warna Apalagi ya Oh sudah Sekarang apakah aktivitasnya Ini loh Kakak punya sebuah gambar Dadah Gambar apa yuk Benar Gambar Gajah Kak dapetnya di mana Kalian boleh cari di internet Kemudian di save di print Setelah itu Apa yang dilakukan Kak? Nah kalian gunting Tapi guntingnya acak-acakan boleh gak? Enggak boleh Guntingnya sesuai dengan garis pinggirnya Pelan-pelan Pelan-pelan Kita belajar sungguh-sungguh Sedikit demi sedikit Selama-lama kalian pasti berhasil Kakak yakin itu Setelah digunting apa yang dilakukan Kak? Ini loh Setelah digunting Kalian warnai Nah seperti ini Bagus Kak? Bagus Dikasih nilai berapa? Sepuluh Ini nanti kalian warnai Tapi warnainya juga harus sungguh-sungguh ya Tidak boleh keluar-keluar Kita lihat ini bagus nih Tidak keluar-keluar Sesuai di dalam garis semuanya Pelan-pelan saja Sungguh-sungguh bisa? Nah setelah kalian sudah gunting dan warna Kalian boleh foto Lalu dikirim ke Kakak Sekolah Minggu Dapat hadiah gak? Pasti nanti Kakak Sekolah Minggu yang akan memberikan hadiah Oke? Ya Kakak yakin Kalian bisa aktivitas ini Nah aktivitas yang Kakak berikan sudah selesai Ya Nanti kalian boleh lakukan Minta bantuan dengan orang tua Minta bantuan kakak Kalian boleh minta bantuan siapa aja Sehingga kalian nanti bisa Hati-hati dikerjakannya dengan Sungguh-sungguh Sebelum Kakak akhiri Ada informasi penting Ya ada informasi penting Ini Kakak Perhatikan ya Di tangan Kakak ada Yang ini Truth Junior Kemudian Truth Kids Kakak dapatnya di mana? Kalau untuk di gereja Sekarang kan kita lagi belum bisa ke gereja Nah kalian bisa dapatkan Di Truth Store Di Tokopedia Mama Papa Tolong belikan anak-anaknya ya Mereka boleh mendapatkan Benih Firman Ya asupan Firman Oke kita akan tutup dalam doa Kita akhiri ibadah kita Kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Untuk ibadah hari ini Kami mau sungguh-sungguh Tuhan dalam mengerjakan sesuatu Kami gak mau asal-asalan Dan sebentar Biarlah kami boleh hidup Dalam perlindunganmu Tangan kasihmu menyertai kami Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Sampai jumpa Halo adik-adik Hari ini Kak Desi akan mengumumkan Untuk pemenang Decorate Easter Egg Sepuluh pemenang Nanti Kak Desi akan bacain nama Instagramnya Dan juga menunjukkan gambarnya Untuk yang pertama Ada gambar Lydia Lau Lydia Underscore Lau Untuk gambar yang kedua Ada dari Mar Paung Rina Untuk gambar yang ketiga Ada dari Instagram Julia Underscore 2 Untuk yang selanjutnya Dari Instagram Nancy Yokebet Dan ada juga dari Instagram Yudatox Dan ada juga masih sama dari Julia Underscore 2 Ada juga dari Instagram Evelyn Valencia Valencia Ada dari Instagram Hendizang84 Dan masih ada 2 lagi Dari Instagram Pusda Underscore Sari Dan yang terakhir Dari Instagram Febe Setiawati Nah inilah nama-nama pemenang Dari Decorate Easter Egg Untuk 10 pemenang yang sudah saya bacakan Silahkan hubungi nomor di bawah ini Jangan lupa dicatat ya Nomor di bawah ini Untuk pengambilan hadiahnya Dan jangan lupa ikutin terus Lomba-lomba berikutnya Tuhan Yesus berkati Bye